Intro Serah terima jabatan Kepala Desa Rancatungku Kecamatan Pamempek Kabupaten Bandung dari Kepala Desa Eta Judin Keheripurnomo Sidi Bertempat di Aula Desa Rancatungku dan dilantik oleh Kecamatan Pamempek Asep Suryadi serta disaksikan oleh SKPD dan para musbika setempat Kecamatan Pamempek Kegiatan sertijab ini juga dihadiri oleh dari aparatur desa diantaranya BPD, LKMD, Toko Masyarakat dan para undangan lainnya Dalam sambutannya, Kecamatan Pamempek Pemberhentian Kepala Desa Rancatungku Eta Judin periode 2013-2019 ini tercantum dalam undang-undang tentang pejabat yang habis harus segera dijabat oleh ASN di wilayah tersebut sampai ada Kepala Desa terpilih Menurut Kecamatan Pamempek Asep Suryadi bahwa ini adalah salah satu perintah undang-undang dan perda bupati untuk bisa menggantikan kekosongan pejabat yang sudah habis tugasnya Untuk masyarakat Desa Rancatungku di masa penjabat Kepala Desa ini harus tetap mendukung pembangunan yang ada di Desa Rancatungku bersama-sama sambil udungan bahwa membangun Desa Rancatungku ke arah yang lebih baik ke depannya yang tadi tetap saya itu bercita-cita penuh bahwa Rencatungku dalam arti kota itu calok-cola berpikir lain dan sebagainya arti kota itu adalah kemajuan yang harus dicapai seperti masih dalam program saya juga bahwa tahun 2019 itu direncanakan jalan semua harus beres keadaan di beton semua terus lagi ganggang rumah di Daraya Kuni di bidang sosial dan sebagainya tetap diperhatikan sekali dan kepada pejabat yang baru saya ucapkan selamat datang di Desa Rancatungku mudah-mudahan dalam pejabat untuk sementara mungkin sampai pemilihan ya mudah-mudahan menjadi pejabat yang amanah mudah-mudahan pejabat yang dipercaya peri bisa amanah dan mudah-mudahan ke depannya Desa Rancatungku dalam pemilihan kades ke depan dalam acara mungkin pemilihan kades damai ya tidak ada sikutan-sikutan mungkin Hendi Supriyadi Kecamatan Pamempek Kabupaten Bandung mengabarkan